Oke, hari ini gue mengrecap film Final Fantasy lagi. Dan ini kebetulan referensi dari salah satu teman kita yang kemarin itu sempat ngasih tau di kolom komentar. Jadi, filmnya berjudul Final Fantasy yang ke-7, Advent Children, yang dirilis sekitar tahun 2005 sampai 2006. Ceritanya sendiri mengambil waktu yang berkisar 2 tahun setelah kejadian yang ada di dalam video game Final Fantasy yang ke-7. Dimana di sana ada sebuah dunia yang sedang dalam masa pemulihan pasca terjadinya bencana. Nah, selama masa-masa itu diceritakan, ada sebuah wabah misterius yang bernama Geostigma yang menyebar ke seluruh planet. Untungnya masih ada nih sosok yang selalu berjuang dalam mengungkap penyebab dari wabah misterius itu. Tapi pertanyaannya, apakah dia mampu mengungkap siapa dalang dibalik wabah tersebut? So, kalau gitu nggak usah lama-lama. Langsung aja kita tonton dan selamat datang di Dunia Monster. Lifestream adalah sungai kehidupan yang mengendalikan setiap siklus yang ada di sebuah planet yang bernama Gaia. Saking bergunanya Lifestream dalam setiap bentuk kehidupan, ada sebuah perusahaan tenaga listrik yang bernama Sinra yang menemukan bagaimana caranya untuk menggunakan Lifestream sebagai sumber energi. Nah, sejak saat itu, apa yang dilakukan oleh perusahaan Sinra sekarang udah bisa membuat semua orang merasakan hidup dengan nyaman. Namun di sisi lain, apa yang dilakukan Sinra sama aja dengan mengambil sumber kehidupan di planet ini dengan jumlah yang nggak terbatas. Sinra akan menggunakan segala cara untuk menghentikan orang-orang yang coba menghalanginya. Mereka bahkan mempunyai pasukan khusus yang diberi nama Soldier. Semua anggota Soldier memiliki sel Genova yang ditanamkan di tubuh mereka masing-masing. Genova sendiri adalah bagian dari meteor yang jatuh ke planet Gaia pada zaman dahulu. Pada saat itu, untungnya ada seorang Soldier yang paling hebat di antara yang lainnya yang bernama Sephiroth. Nah, alih-alih melawan Genova, Sephiroth malah mengetahui kisah yang mengerikan tentang dirinya sendiri. Di mana dia ternyata diciptakan lewat sebuah eksperimen. Nah, sejak saat itu, Sephiroth malah berbalik membenci dan melawan Sinra. Dan seiring dengan berjalannya waktu, dia kemudian membenci segalanya. Bahkan, dia juga sangat membenci planet ini. Dan kepengen banget untuk menghancurkannya. Sehingga cerita nih, Sephiroth berhasil dikalahkan. Sedangkan meteor yang tadinya akan menabrak juga pada akhirnya berhasil dihentikan dengan menggunakan livestream sebagai senjata. Nah, sejak saat itu, semua kebencian, pertempuran, dan juga kesedihan tiba-tiba menghilang. Dua tahun adalah waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan proses pemulihan atas kerusakan akibat meteor yang hampir aja menghancurkan planet ini. Penduduk Midgard yang berhasil bertahan hidup mendirikan sebuah kota baru di bagian luar kota Midgard dengan nama Edge. Sementara itu, di tempat lain ada tiga orang Turks yang bernama Reno, Seng, dan juga Elena yang sedang melakukan misi untuk mencari kepala Jenova di sebuah lokasi. Tapi tiba-tiba aja mereka diserang oleh musuh misterius. Nah, yang berhasil lolos dari penyerangan itu hanya Reno seorang, di mana dia berhasil menemukan kepala Jenova yang mereka cari sekaligus membawanya pergi. Sedangkan dua orang sisanya, yaitu Seng dan juga Elena, tertangkap oleh kawanan misterius itu. Kemudian seiring dengan berjalannya kehidupan yang semakin membaik, tiba-tiba aja ada sebuah penyakit yang disebut sebagai geostigma yang membuat penghuni planet Gaia menderita akibat penyebarannya yang sangat cepat. Terutama dampaknya itu terasa banget terhadap anak-anak. Karena merekalah yang paling rentan terhadap penyakit berbahaya itu. Nah, sebelumnya, kenalan dulu dong sama jagoan kita hari ini. Dia bernama Cloud. Sebelum bencana terjadi, dia ini adalah mantan soldier kelas atas. Sama seperti Sephiroth, di mana dia juga membelot dari Sinra. Sejak saat itu, Cloud mulai bekerja sebagai tentara bayaran untuk disewa di Midgar. Dan tentu aja, dia adalah sosok yang dulu pernah mengalahkan Sephiroth. Nah, setelah bencana berlalu, Cloud sekarang udah menjadi pengusaha dengan mendirikan jasa pengantar barang. Bersama dengan temannya yang bernama Tifa. Tifa ini sebenarnya adalah teman satu kampungnya Cloud di sebuah kota yang bernama Nibelheim. Yang entah gimana ceritanya, mereka terpisah dan kemudian ketemu lagi pas udah dewasa. Tifa adalah bagian dari kelompok yang dulunya melakukan perlawanan terhadap perusahaan Sinra. Sekaligus pendukung setia ketika Cloud mencoba menghentikan aksi yang dilakukan oleh Sephiroth. Cloud dan Tifa tinggal satu rumah bersama dengan seorang bocah yang bernama Marlene yang dipercayakan oleh orang tuanya kepada Cloud dan juga Tifa. Selain Marlene, ada juga seorang anak yatim biatu yang bernama Denzel. Nah, mereka berempat ini tinggal bersama di sebuah bar yang dinamai Seven Heaven. Sayangnya nih, Cloud dan juga Denzel terkena penyakit geostigma. Dimana hal itu juga yang mulai mempengaruhi keyakinan Cloud kalau dia nggak akan bisa lagi melindungi orang-orang yang dia sayangi. Nah, akibatnya Cloud mencoba mengasingkan diri sekaligus ingin mencari penawar untuk geostigma. Tapi di perjalanan, Cloud menerima panggilan telepon dari Tifa yang mengatakan kalau dia dicariin sama Reno. Karena kabarnya nih, si Reno mau ngasih kerjaan kepada Cloud. Nah, dalam perjalanan ke sana, Cloud diserang oleh tiga orang misterius berambut perak dimana mereka bertiga ingin mencari tahu keberadaan ibu mereka. Dalam prosesnya, Cloud mulai terdesak akibat penyakit geostigma yang dia derita yang tiba-tiba aja kambuh dan membuatnya hampir menemui ajal. Untungnya, karena mereka masih punya tugas yang lain, pemimpin dari kelompok itu yang bernama Kadach menghentikan penyerangan dan kemudian pergi begitu aja. Dari sana, Cloud lalu pergi dan bertemu dengan Reno. Tapi selain Reno, rupanya Cloud juga bertemu dengan seseorang yang bernama Rufus. Dia ini dulunya adalah pemimpin dari perusahaan Sinra. Dalam perbincangan mereka, Rufus mengakui kalau dialah yang bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi di dunia ini. Nah, di sini Rufus ingin meminta bantuan Cloud untuk menjadi bodyguard guna melindunginya dari tiga pemuda berambut silver yang dipimpin oleh Kadach yang sebelumnya juga menyerang Cloud. Tapi rupanya, Cloud menolak tawaran tersebut. Apalagi setelah tahu kalau Rufus juga berniat membangun kembali Sinra. Nah, setelah Cloud pergi, Kadach tiba-tiba datang dan menerobos masuk ke dalam tempat tersebut. di mana dia langsung melumpuhkan Reno dan seorang bodyguard yang bernama Ruth. Kehadiran Kadach di sini adalah ingin menanyakan di mana keberadaan ibu mereka. Nah, ibu yang dimaksud itu merupakan sisa-sisa dari tubuh Jenova yang ternyata itu juga berhubungan dengan penyebaran wabah geostigma. Kadach selalu memberitahu kalau dia dan juga kedua saudaranya yang bernama Yazoo dan juga Los memiliki keinginan yang sama dengan Sephiroth, yaitu mewujudkan sesuatu yang dinamakan Reoni Jenova. Siapapun mereka yang sudah terinfeksi geostigma adalah bagian dari rencana Reoni Jenova yang kedua yang akan menciptakan kembalinya Sephiroth. Tapi rupanya itu doang belum cukup. Makanya, Kadach dan juga saudaranya sangat membutuhkan sisa-sisa dari tubuh Jenova untuk melakukan Reoni sejati. Namun di sini karena Rufus mengaku kalau dia nggak tahu menahu soal itu dengan berat hati Kadach akhirnya pergi meninggalkan Rufus dan juga Reno. Nah, sementara itu Yazoo mulai mengumpulkan anak-anak yang terinfeksi oleh geostigma sekaligus mencari tahu keberadaan ibu mereka. Di tempat lain, Lost yang kebetulan masuk ke dalam sebuah gereja bertemu dengan Tifa dan Marlene yang ternyata mereka berada di sana untuk menunggu Claude datang ke tempat itu. Akhirnya, terjadilah pertarungan antara Tifa melawan Lost. Sialnya, Tifa harus kalah dalam pertarungan itu. Lost kemudian membawa Marlene sebagai sandera dan juga kotak yang berisi materia yang selama ini disimpan oleh Claude. Lost membawa Marlene ke sebuah tempat yang bernama Forgotten City. Tempat di mana Kadach juga mengumpulkan anak-anak yang terinfeksi geostigma. Next, kemudian Claude yang sudah pulang menemukan Tifa yang terluka. Dibantu oleh Reno dan juga Ruth, Claude lalu berencana untuk menolong Marlene beserta anak-anak yang lainnya. Sementara itu, Kadach bersama dengan saudaranya kini mengumpulkan anak-anak yang terinfeksi. Di sini, Kadach memberitahu kalau sebenarnya geostigma itu terjadi disebabkan oleh tubuh yang terkena infeksi menolak pengaruh dari Genova. Kadach kemudian turun ke dalam air dan mengubahnya menjadi berwarna hitam. Dia lalu meminta semua anak-anak untuk meminumnya dengan alasan untuk menyembuhkan penyakit tersebut yang padahal itu akan mengaktifkan sel Genova di dalam tubuh mereka. Nah, pada saat Claude tiba untuk menyelamatkan anak-anak, Kadach dan juga kelompoknya muncul menyambut Claude dengan menggunakan semua anak-anak yang kini sudah menjadi bagian dari mereka. Karena Claude kalah jumlah dan juga dia dilemahkan oleh infeksi geostigma yang ada di dalam tubuhnya, Kadach dan kelompoknya dengan mudah bisa membuat Claude kewalahan dan kemudian mengalahkannya. Tapi untungnya, dia diselamatkan oleh seseorang yang bernama Vincent. Nah, dia ini adalah mantan anggota Turk sama seperti Reno. Vincent memberitahu Claude kalau apa yang dicari oleh Kadach dan kelompoknya itu bisa mengakibatkan kembalinya Severod. Dia juga menerangkan sama seperti sebelumnya kalau terjadinya geostigma itu disebabkan oleh pengaruh kekebalan tubuh seseorang yang bekerja untuk melawan pengaruh dari sel Genova. Vincent ini yang ternyata juga telah menyelamatkan Seng dan Elena yang ditangkap oleh kelompok Kadach pas di kejadian awal tadi. Marlene yang berhasil kabur kemudian muncul dan langsung memeluk Claude. Di sini, Claude akhirnya sadar kalau keputusannya untuk kabur dari kenyataan adalah perbuatan yang salah. Nah, dari sana mereka berdua lalu kembali menuju Edge. Dan dengan kepercayaan dirinya yang sudah kembali, Claude kini bertekad untuk menghadapi Kadach dalam pertarungan selanjutnya. Kesokan harinya di kota Edge, kelompok Kadach muncul sambil membawa anak-anak untuk mencari sisa tubuh Genova. Mereka mulai mengacaukan kota dengan memanggil segerombolan monster yang bernama Shadow Creeper. Reno dan Ruth berusaha menghadapi Yazo, Luz, dan juga makhluk-makhluk yang bermunculan demi meredakan situasinya sampai Claude beneran datang. Sementara itu, Kadach dan Rufus yang berada di atas sebuah gedung sedang berbicara perihal pandangan mereka tentang kemanusiaan. Dimana setelah itu, Kadach memanggil seekor monster yang bernama Behemoth Sin. untungnya Vincent juga ikutan membantu dengan tambahan bala bantuan dimana mereka semua adalah teman dari Claude dan juga Tifa. Claude yang kemudian datang langsung ikut meramaikan pertempuran yang terjadi dan setelah melalui kerjasama tim yang begitu kompak, Claude dan teman-temannya pada akhirnya berhasil mengalahkan semua monster. Nah, sementara itu saat Kadach sedang melihat pertarungan tersebut di sebuah bangunan yang letaknya tidak jauh, Rufus menunjukkan sesuatu kepada Kadach. Ternyata selama ini Rufus lah yang membawa tubuh dari Jenova di dalam sebuah kotak yang disimpan di balik jubahnya. Mengetahui hal itu, Kadach menjadi kaget. Namun belum sempat berpikir nih, Rufus malah melemparkan kotak itu dari atas gedung. Kadach yang panik langsung melompat dan mencoba menyelamatkan kotak tersebut. Tapi sial, walaupun dia berhasil mendapatkannya, peluru yang ditembakkan oleh Rufus sempat mengenai kotak itu. Nah, sebelum Kadach bisa mengecek isinya, dia rupanya sudah melihat Claude di kejauhan. Akibatnya, Kadach berserta kedua saudaranya lebih memilih untuk pergi demi mengamankan kotak itu. Kejar-kejaran kemudian terjadi, sampai ke jalan tol yang sedang direnovasi. Dalam kejadian itu, Yazoo dan juga Los berhasil dikalahkan oleh Claude dalam pertarungan di dalam terowongan. Tapi meskipun sudah kalah nih, mereka masih tetap aja kepala batu dan terus mengejar Claude. Dan akibatnya malah kena sial, di mana Yazoo dan juga Los terkena ledakan bom yang sengaja dipasang oleh Reno dan juga Ruth. Sementara itu, Claude kini terus mengejar Kadach yang udah duluan sampai di sebuah gereja tua, tempat Tifa dan Marlene yang sebelumnya menunggu kehadiran Claude. Di sana, Kadach melihat isi kotak yang dia bawa. Dan betapa kagetnya dia ketika melihat isi kotak yang berisi tubuh Jenova telah rusak akibat tembakan dari Rufus. Belum sempat bersedih hati nih, Claude tiba-tiba muncul. Nah, pada saat Kadach melakukan serangan, tanpa sengaja dia malah mengenai lantai gereja. Yang secara gak diduga malah muncul sebuah aliran air, yang merupakan perwujudan dari Livestream. Rupanya air itu malah bisa menyembuhkan Claude dari penyakit Geostigma yang bersarang di lengan kirinya. Ternyata air ini berfungsi untuk melenyapkan sel Jenova dan segala macam unsur-unsur jahat. Kadach yang terkena percikan air memilih untuk menjauh dan pergi menuju ke pusat kota. Nah, kini dengan sembuhnya Claude dari Geostigma, tentunya dia gak akan melepaskan Kadach begitu aja. Claude terus mengejar Kadach sampai kemudian mereka bertemu di pusat kota Midgar. Pertarungan antara mereka berdua kembali terjadi. Vincent yang juga datang bersama teman-temannya melarang mereka semua untuk membantu Claude. Rupanya Vincent tahu kalau ini adalah pertarungan yang harus diselesaikan sendiri oleh Claude. Singkat cerita, Claude berhasil mengalahkan Kadach dengan menggunakan salah satu tekniknya yang bernama Finishing Touch. Nah, tahu kalau dia udah kalah, Kadach tiba-tiba melemparkan kotak, di mana dia terpaksa memotong kotak yang berisi sisa dari tubuh Jenova. Ternyata Kadach berencana menggunakan tubuhnya untuk menyerap Jenova. Claude memang sempat berusaha mencegahnya, tapi sayang, dia terlambat. Karena Kadach sekarang telah berubah menjadi musuh bebuyutannya, yaitu Severod. Pertarungan kemudian terjadi antara Claude melawan Severod. Dan setelah melalui pertarungan yang sengit, Claude pada akhirnya dikalahkan. Nah, pada saat akan menghabisi Claude, Severod sempat bertanya tentang apa yang paling berharga di dalam kehidupan Claude. Severod sengaja menanyakan hal tersebut, supaya dia bisa mendapatkan kesenangan ketika melenyapkan bagian yang terpenting itu dari dunia ini. Nah, kata-kata itu seketika membuat Claude menjadi marah. Dengan cepat, Claude memisahkan pedang miliknya menjadi 6 bagian. Dan dengan ke-6 pedang itu, Claude lalu melancarkan jurus terkuat miliknya, yang disebut sebagai Omni Slash versi yang ke-5. Severod kemudian menghilang, dan hanya menyisakan Kadach dengan tubuhnya yang sudah melemah. Luar biasanya nih, air hujan yang mengandung Lifestream kini turun dan membasahi seluruh planet. Yang sekarang, air itu mulai menyembuhkan seluruh penderita dari geostigma. Kadach selalu mendengar suara yang diakini sebagai suara dari ibunya. Dimana dengan begitu, Kadach kini merelakan dirinya terbawa bersama dengan Lifestream. Tapi di saat semuanya dirasa sudah selesai, tiba-tiba aja Yazoo dan juga Los menembak Claude dari arah belakang. Mereka berdua kemudian mempersiapkan satu tembakan energi materia yang terakhir, yang bersamaan dengan Claude yang langsung menyambutnya. Kejadian itu mengakibatkan sebuah ledakan besar yang melenyapkan tubuh mereka, sekaligus melukai Claude. Next kemudian, Claude rupanya terbangun di gereja tua, dengan didampingi oleh teman-temannya, beserta para penduduk kota. Semua orang kini bersorak atas hilangnya wabah geostigma. Dan mulai sekarang, Claude bersama dengan Tifa akan hidup bersama, bersama dengan anak asuh mereka dengan tenang dan damai. By the way, sorry ya coy, kalau ada beberapa bagian yang emang sengaja gue persingkat, atau gak gue ceritain dengan detail. Karena banyak dari bagian itu yang berhubungan dengan cerita-cerita sebelum film ini. Dan kalau ikutan diceritain, nantinya jadi kemana-mana. Tapi mudah-mudahan kalian terhibur ya dengan video hari ini. Kalau gitu sekian dulu, dan terima kasih buat yang udah nonton. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Keren loh semua. Ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya.